Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan membahas Animal Fighting Simulator Oke teman-teman, sorry banget ya gue baru bikin video update terbaru dari Animal Fighting Simulator Karena gue lagi sibuk main Shinobi F2, tentang kenapa itu game seru banget gak ngerti lagi gue Oke jadi untuk AFS itu ada beberapa update yang cukup besar, gak besar-beser banget sih kalau menurut gue ya Yaitu adalah Bloodline, dimana kalian bisa mendapatkan mata Sharingan, lalu Rinegan, sisanya apalagi gue lupa Ini tempatnya disini teman-teman nih kalau kalian gak tau ya, di air terjun, di dimensi pertama Kalau untuk dimensi 2, dimensi ketiga gue gak tau, kalian coba cari aja deh ya Nah jadi ada mata Mangekyu Sharingan-nya Itachi, ada Biakugan, ada Sharingan, ada Rinegan Dan kebetulan, kebetulan, kebetulan gue udah punya, tapi masih Sharingan biasa tuh ya Oh iya by the way ini update baru juga nih kalian udah bisa atur tombolnya sekarang ya Jadi kalau misalnya kalian mau pindah, 0 ini mau kemana? Ke 5 contohnya, nah bisa nih ya Kagune kemana? Kagune ke 0 aja lah gitu ya Gue pengen yang 6 untuk stand, 7 untuk fruit betul, 8 untuk work udah paling bener Grimoire tuh 9, udah ya kayak gitu gitu teman-teman ya Itu update baru juga sih, berguna banget lah kalau kalian pengen ngatur-ngatur sebelumnya gak bisa kan Dan untuk Sharingan sendiri, gue gak ngerti sih skillnya, aneh banget kalian lihat ya teman-teman Skillnya tuh begini gitu, tapi kalau kalian aktifin mata kalian jadi kayak begitu tuh Mata kalian jadi begitu ya Sharingan cuy, yui gila, akhirnya gue punya Sharingan gila kan Tapi Sharingan disini gak langka-langka banget gitu, cuma 54% Karena mungkin cuma Sharingan biasa ya Ya ya, cuma Sharingan yang 3 Tomoe doang ya, bukan Mangeki Sharingan ya Untuk Mangeki Sharingan, Itachi tuh lumayan mahal, eh lumayan langka sih 14% dan untuk Rinegan, buset, lebih langka lagi cuy, 0,8 Kita coba dapetin ya, karena gue punya 23 ribu 23 ribu cikara ya Ada kode baru by the way, kodenya ini ya Miles, stones, kode kayak gini teman-teman ya Kalian coba aja oke Nih karena gue udah pake, jadi makanya dia used Kode kayak gitu ya Itu gue gak tau ngasih apa, kayaknya ngasih cikara sih Oke untuk update bloodline itu, lalu ada update lagi teman-teman Kalau kalian perhatiin nih tempat kita ya, mapnya Jadi Halloween, karena ini udah Halloween ya, udah bulan-bulan Halloween, Oktober Jadi di update sama developernya, jadi mapnya tuh map-map Halloween ya Kayak ada gini ya nih, terus lautnya jadi merah ya Jadi kayak apa ya, kayak kena mugen sukyomi anjir Merah-merah gitu lah pokoknya lah, ada ini nih, keren banget nih yang warna hijau nih Pumpkinnya warna hijau gitu, kelabunya warna hijau Seru juga nih kayak gini nih Hi MAP gue bunuh, eh gak mati anjir Labu kayak gitu ya Dan, oh ya by the way ada, ini baru juga apa? Sword style baru Sword style tuh dimana ya? Sword style tuh, oh tuh disitu ya Ada sword style baru, gue belum liat sih sword style apa yang baru Eh sword apa sword style yang baru ya? Aduh, sorry kan Kepecat M kan, gue keseringan main ini cuy Keseringan main Si Nobilive, apa? Pedang baru Oh, sword of Nuno Boko ya Oke, ini juga baru nih, pedang baru ya Sword of Nuno Boko Sebelumnya gak ada nih, terakhir cuman cast evil doang Oke, kita liat sword style terbaru apa ya Apakah Apa gitu yang keren kek? Ini Apa yang baru? Win, win style Oke, yang baru win style ya 9% gak langka-langka banget sih Gue gak tau bagus apa enggak, kalian coba sendiri aja deh ya Dan katanya ada champion baru Ada 3 champion baru Tapi gue gak tau apa aja Kita coba liat deh ya Disini Apa kalau misalnya gak ada, biasanya sih di tempat ini Di tempat apa? Di tempat turnamen Yang baru Astah Astah gue gak pernah liat Kayaknya Astah deh Ya gak? Coba tolong kasih tau temen-temen Astah ya kan Satu champion baru Astah Champion kedua Gue gak tau apa Mungkin disini Mungkin disini Enggak ya, masih snackman ya Masih kiri itu Gue gak tau apa yang baru Mungkin di tempat turnamen sih Ntar kita coba liat deh temen-temen ya Eh, boleh deh Kita ke Langsung ke tempat turnamen dulu ya Kita akan liat Champion yang baru apa aja Eh, dimana sih? Belang ya, oke Kita liat champion baru tuh apa aja ya Astah deh Kayaknya itu Astah deh Satu deh Gue tau kayak Astah deh Sisanya gue gak tau nih Duh, turnamen ini gue males banget tuh temen-temen Akhir-akhir ini gue males banget main game ini Sumpah Jadi mohon dimaklumi aja ya Karena game ini tuh jauh lebih grindy Daripada main Shinobi Life Kalau menurut gue ya Lebih grindy Anjir, berat banget grindingnya Udah harus grinding status Gitu kan Terus mesti grinding turnamen juga Itu sih The best ya emang nih game Kalau kalian main cuma satu game sih Ya gak apa-apa lah temen-temen Kalau kalian kayak gue ya Waduh, susah sih Turnamen Dimension Oke Kita coba ya Dapat apa nih di turnamen Dimension nih Oh, wow Kayaknya semuanya di update ini temen-temen ya Semuanya tuh di update Apa? Halloween map ya Sampai turnamen-turnamennya pun di Halloween map loh Oke, kita lihat sekarang Apa yang baru ya Mapnya udah pasti baru ya Mapnya map-map Halloween Kita lihat apakah ada ini baru? Champion baru? Apa yang baru temen-temen? Champion baru, hah? Katanya ada 3 champion baru Kalau kalian lihat nih ya Nih Itu 3 champion baru Tapi gue gak tau dimana 3 champion baru, anjir Kayaknya belum di update deh Iya gak sih? Kayaknya belum di update deh Kalau menurut gue kayak gitu kali ya Coba kita lihat ke Dimension 2 Apakah berubah juga Jadi map Halloween Kayaknya belum di update deh Itu yang di Di deskripsinya ya Kayaknya lupa hapus tuh 3 new champion ya Tapi kalau misalnya Emang ada champion baru Tolong kasih tau di komen ya Karena Gue gak tau Setau gue cuman Asta yang baru Apa yang baru? Itachi kali ya Mungkin ya Itachi mungkin baru ya Sisanya? Sasuke? Gue gak tau lah temen-temen ya Coba kalian Komennya di bawah Apa yang baru Karena gue Jujurnya gue gak tau Dan gue males Untuk nyari tau Oke Sekarang kita coba cari disini Oh disini gak cuy Mapnya normal ya Mapnya gak Halloween cuy Berarti cuman di Yang satu Di dimensi satu Sama dimensi Yang turnamen kali ya Soalnya disini gak cuy Dan untuk disini Tempat bloodline nya dimana dah Gue gak tau dah Biasanya tempat bloodline tuh Deket-deket gitu Gak jauh-jauh ya Oh ini dia nih Ini tempat bloodline ya Disini tempat bloodline nya nih Coba kita unlock satu deh ya Eh Kasih liat dulu Kasih liat dulu Saringannya ya Ini buka gue Kalau gue pake saringan Ching Berubah jadi keren Kita pake skill pertama Genjutsu ya Ini mesti ada orang sih Soalnya kalian mesti ngeliat Genjutsu kayak gimana ya Saleh Sayangnya Ini semuanya tuh Genjutsu Kopijutsu Dodge ya Dodge Cuman yang ngedodge doang Kalian gak bisa kena damage Gitu doang Terus kalo X nya You can copy any ability Tapi Ability nya tuh cuman Ngedilay 25% damage doang Not bad Not bad Dan untuk animasi kayak gini Temen-temen Kalo kita pake ya Tuh kayak gitu Semua sama kayak gitu cuy Semua sama nih Kalian liat nih Tuh ya Semua kayak gitu Ini X Yang tadi kopijutsu Sekarang yang C Oke yang C Coba yang C ya Apakah kita bisa ngedodge Apa enggak nih Ini kita ngedodge sekarang nih C Wet Wet Ngedodge Wet Wih sakit juga Ampun ampun bang Ampun bang Ampun bang Ampun bang jago Kayak gitu temen-temen ya Kita berhasil ngedodge selama 5 detik Kalo gak salah tadi Not bad Not bad Itu berguna banget sih Buat turnamen sebenernya Anjir Berguna tuh sebenernya tuh Oke kita coba ganti temen-temen ya Kita coba ganti Semoga dapet rinaikan Please Kalo gak Itachi Penasaran gue Buset Biakugan Oke Oke biakugan Coba kita liat apa biakugan ya Air palm 3 tragram palm rotation 3 grams 128 palms Untuk C nya ya Oke yang kita coba Coba Kalo diaktifin kayak gimana Waduh Keren sih Keren sih Keren lah ya Z Oke Ini nonjok sih pasti Ke orang ya berarti ya Gak bakal sekompleks Sinobi Life sih gue tau Coba X Oke Puter-puter Mantap lah Mantap lah Mantap Coba C nya Coba ke dia aja deh Kita coba ke dia aja deh Kan disini ada orang F Kan Dan dia 1 QN juga Gak bakal mati dong Gak bakal mati dong Coba Cuma pukul biasa Kalo Z nya ya C nya tadi C nya tadi kan Udah kalian liat kan Dia kayak muter-muter gitu Gak perlu gue coba lagi Yang V sekarang Kok gak bisa Eh sorry C cuy Yang tadi tuh X ya Yang muter-muter tuh X Sekarang C Wuuuh Kayak gitu ya Ada tanda-tanda di bawahnya ya Lumayan oke lah Oke sekarang kita coba lagi Ini kalo kita dapet semua lucu sih Dapet semua dalam video ini ya Mangekyo dapet nih Ya dapetnya seringan lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Gue punya berapa sih Gue punya 16.000 Ini mahal banget anjir 4.000 temen-temen Gila Mangekyo Ya bukan Yakugan anjir Gue kira Mangekyo Ada tandanya begitu anjir Ayo lah Pake Itachi Mangekyo Saringan Oke mantap Ini langsung 3 nih temen-temen ya Gue langsung showcase ke kalian 3 nih Langsung 3 Gila mantep gak Amaterasu Genjutsu Lalu ada Sword of Totsuka Crit Ususano Oke Kita coba yang Eh liat dulu Liat dulu Liat dulu Liat dulu 5 Cui Mangekyo Saringan Ajir keren Coba sekarang Z Uh Amaterasu Ngebakar terus temen-temen Liat ya Tapi demennya kecil banget ya Nani Demennya kecil banget anjir Sama demennya kecil banget Cuman 9M What? Geli-geli itu mah Padahal gue QD loh Oh dibandingin sama ini jauh ya Jauh cuy 3 QN Mampus kita Tidak Ternyata dia gak AFK dong Goblock Oke Maaf maaf bang Maaf bang Gak sengaja bang Maaf lah Saya kan iseng gitu Maaf 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 Sorry 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 Kita coba lagi Itu tadi Z nya Amaterasu X itu Genjutsu Oh Kalau misalnya kalian pake Genjutsu Korang Dia gak bisa gerakin mouse Temen-temen ya Sama dia gak bisa keluarin skill Oke Cukup mantep juga Masih punya Genjutsu ya Untuk Mangekyo X Kayak gini ya tuh Genjutsu sih Oke Biasa Genjutsu biasa lah ya Sama kayak Saringan sih kayaknya Kita langsung C sekarang Itu adalah Susano ya Susano Kita ke dibenci satu aja nih temen-temen Eh atau gak Ini ada orang nih Coba ya Susano Buh Tiga M Kok kecil banget deh mece ya Gak 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 Ini kecil banget deh mece Kenapa anjir Cuma 300 M itu kecil banget loh temen-temen Why Kenapa sekecil itu gitu Gue masih punya Ini gak sih Cikara 48 ribu Masih bisa dua kali temen-temen Kita coba ya Semoga aja dapet nih Rinegan Lucu sih Kalau dapet Rinegan sih lucu sumpah Gak dapet Saringan Oke Masih bisa sekali gak Sekali lagi ya Masih bisa sekali lagi Kita coba Apakah kita dapet Oke Dapetnya masih Itachi Manggikyo Saringan Oke gak apa-apa Walaupun damagenya gak ada What the hell Ini damagenya gak ada anjir Apa ini Manggikyo Saringan aja Apa ini Kecil banget damage aja Ini kalian lihat guys Susano 400 M doang anjir Ini kecil banget sih Ini kecil banget sih Gue gak tau ini Ini bakal di Di buff apa gak Soalnya Gak ada damage aja anjir Gak ada damage aja What Apa ini Itachi Udah ngambilnya mahal ya 4 ribu loh temen-temen Sekali ngebuka Cuma begitu gitu Amaterasu juga gak berasa Kalian liat nih Amaterasu ya Amaterasu Lihat damagenya cuy Damage is way too small Kalo menurut gue temen-temen ya Damagenya sangat-sangat Sangat-sangat Sangat kecil sih 13M temen-temen bayangin Itu Damagenya terkecil gue sih Bahkan pukulan gue aja Lebih sakit kali Coba kita pukul ya Pukulan gue lebih sakit kali Mana tau orang tadi Yang ngeselin Mungkin gue pukul anjir Gue one punch aja lah Oke Jadi itu dia temen-temen Untuk bloodline Gue gak tau apakah itu worth it Atau enggak Tuh putaran gue aja 63QD temen-temen Masa Amaterasu Cuma 13M Ini apa yang salah nih Ada yang salah sih Pasti gak mungkin sih Damagenya kecil banget Anjir Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Update AFS kali ini ya Walaupun gue sedikit kecewa sih Karena Entah kenapa kecewa sih Gue ini Harusnya langkah sih Gue menghabiskan 23.000 cikara gue Hanya untuk mendapatkan ini cuy Genjutsunya kita belum coba Kayaknya gak berguna juga Cuma 5 detik ya Amaterasu nya gak ada damage Sword of Tatsuka Susano nya gak ada damage Gitu kan Ini ada yang salah sih Pasti sih Oke temen-temen Jadi itu dia untuk Video kita kali ini ya Sorry banget Gue gak bisa ngedapetin Renegan Karena Susah 0,8 Dan gue gak yakin Itu juga sakit ya Kayaknya sih sama-sama gitu Gak ada yang sakit ya Si Biakugan tadi aja tuh Kayaknya gak sakit juga loh Temen-temen Kayaknya cuman M-M-an gitu Damage ya Apa sih Gue udah QD loh Paling gak Bilion lah damage ya Anjir Masa M anjing Sedih banget bang Oke Itu dia untuk video kali ini Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga untuk share Temen-temen kalian Supaya channel kalian Sampai kembang Sorry banget Kemain gue gak bisa live Karena gue lagi ada masalah Dan gue gak bisa live Hari ini kita live temen-temen Kita akan main Batman lagi Habis itu malamnya Kita akan main Yakuza Oke Bye-bye Jau